Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat camilan Ini tadi sesuai dengan gambar di thumbnail ya Cuman 3 bahan aja Nah mau tau caranya gimana Umi Buat camilan seenak ini dan segurih ini Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zadan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Nah yang pertama Ini saya siapkan tahu ada 10 buah ya Ini ukuran kecil Kalau ukuran besar Yang blok itu biasanya sekitar 2 buah aja Dan sesuai dengan yang di thumbnail itu Bener-bener hanya 3 bahan aja ya teman-teman ya Ada tepung bumbu, telur dengan tahu aja Ini langsung aja tahunya kita haluskan dengan cara Di becek-becek pakai garpu aja ya Sampai halus Nah kira-kira seperti ini Kalau mau dicoper juga boleh Selanjutnya Ini saya mau kasih dengan tambahan tepung bumbu Untuk tepung bumbunya kita pakai dikit aja ya 2 sendok makan Tapi tergantung dari tekstur si tahu ya Kadang tahu kan ada yang berair ya Kadang juga ada yang keset Nah punya Umi ini sedikit keset Jadi untuk penambahan tepungnya jangan terlalu banyak Karena nanti rasanya akan kurang enak Kalau terlalu banyak tepung gitu Karena ini kan nanti tanpa direpus ya Langsung digoreng Jadi kalau kebanyakan tepung Nanti rasanya bisa kayak mentah gitu Nah kalau udah diaduk sampai tercampur rata Selanjutnya kita pecahkan 3 butir telur Kalau mau resep cuma setengah ya Mungkin tahunya sekitar 5 buah Berarti telurnya pakai 2 butir aja udah cukup Lalu di mangkuk lain Saya beri air sebanyak 3 sendok makan dulu Kemudian saya beri dengan tepung bumbunya Ini 1 sendok makan aja Nah ini ada sisa tepung bumbunya Nanti kita buat taburan Aduk-aduk Ini kayaknya teksturnya masih sedikit kental Ini saya tambahkan dengan air 1 sendok makan Lalu ini langsung kita tuang ke dalam 3 butir telur tadi Kemudian ini dikocok hingga tercampur merata Jadi ini kan buatnya satu resep ya Kalau mau buat sedikit aja Bisa dikurangi separuhnya Selanjutnya panaskan teflon Beri sedikit minyak goreng Dikit aja gak usah terlalu banyak Kemudian diratakan Lalu kita tuang Kocokkan telur tadi Jangan semua Kita ambil sedikit aja Kira-kira seperti 3 bagian Kemudian kita goyangkan teflonnya Hingga tercampur Hingga berata ke pinggir-pinggirnya Jangan sampai ada yang berlubang Ini kita panggang menggunakan api sedang aja Cenderung kecil ya Nah kalau bagian bawahnya kira-kira sudah mulai set Boleh kita angkat Jangan sampai terlalu kering Nanti menggulungnya susah ya Yang kedua Kita beri minyak goreng lagi sedikit aja Terus langsung kita dadar lagi telurnya Jangan disemuain Sisain sedikit untuk baluran Caranya sama Digoyangkan lagi teflonnya Terus biarin telurnya agak set gitu Ini sisanya tadi ya Jadi nanti gak perlu Ngocok telur lagi Nah kalau udah set bisa diangkat Jadi ini nih 10 tahu akan kita bagi menjadi 2 gulungan gitu ya Ini saya siapkan alas Jangan lupa beri plastik Kemudian ambil satu lembar dadar telurnya Terus kita tahunya ini bagi 2 ya Sama rata gitu sih Kemudian ini kita ratakan bentuknya ya Memanjang gitu Kalau mau diberi dengan irisan daun bawang ya Tambahannya di tahu juga makin enak ya Atau irisan daun seledri juga nambah enak banget Nah kira-kira seperti ini Jadi untuk pemberian tepungnya Supaya dihati-hati ya Karena kalau memang si tekstur tahunya itu berair banget Itu tambahan tepungnya boleh sedikit banyak Lalu kita gulung ini dadar telurnya Seperti ini sambil sedikit dipadatkan ya Nah seperti ini Dipadatkan ya Agar gulungannya nanti cantik Jadi enggak lepas gulungannya Kemudian ini kita sisihkan dulu Di wadah yang rata ya Karena ini panjang ukurannya Nah seperti ini ya guys Lakukan hingga selesai ya Jadi cemilan ini nih cocok banget ya Buat lauk makan juga enak Kalau hanya sekedar nyemil juga enak Kalau mau memang mau dijual lagi juga bisa ya Tergantung nanti ukurannya semana Modalnya berapa Mau dipotong jadi berapa Selanjutnya ini kita diamkan dulu Dalam kulkas kira-kira 15-20 menit Agar set ya Nah ini sudah saya keluarkan dari kulkas Sudah sedikit set Ini udah dingin banget Sekarang akan kita potong-potong serong Atau potong-potong sesuai selera aja ya Untuk tebal tipisnya Itu disesuaikan aja Sesuai dengan selera kalian masing-masing Selanjutnya ini saya taburi dengan tepung bumbu tadi sisanya ya Jadi untuk naburinya tuh Nggak usah dikasih wadah lain Langsung disininya aja Hemat perabot guys Biar nggak banyak cucian piringnya Nah kalau udah kayak gini Ini langsung kita balur-balur merata ya Dengan tepung bumbunya Kira-kira seperti ini Nah seperti ini ya Dibalur semua ke Semua permukaan dari gulungan telur tahunya ini Ini kita kasih nama apa teman-teman ya Tahu gulung Atau telur tahu Apa aja deh ya Yang penting ini berupa makanan Terserah mau nyebutnya apa Apa rolade tahu gitu ya Mungkin yang lebih kerennya rolade tahu ya Selanjutnya Selanjutnya Siapkan penggorengan Setelah minyaknya kira-kira panas Kemudian ini dilumuri dulu dengan telur Sebelum dimasukkan ke dalam penggorengan ya Jadi begitu mau menggoreng Baru dicelupkan ke dalam adonan telur ya Untuk menggorengnya Usahakan posisi lipatan telurnya itu di bagian bawah ya Biar nanti nggak lepas Nggak berantakan gitu sih Nah kira-kira seperti ini ya Jadi telurnya nggak akan lepas Nah gini ya Jadi dilihat Bagian lipatannya itu Harus ditaruh di bagian bawah Kalau warnanya Sudah mulai kecoklatan Seperti ini Sudah ada Mulai yang berwarna kecoklatan Ini bisa dibalik ya Nah jadinya nggak berantakan ya telurnya Nggak ada yang terbuka Itu yang nggak gede banget Karena tadi bagian pinggir Jadinya nyisa gitu Oh ya teman-teman Ini digorengnya dengan api Sedang aja ya Jangan api terlalu besar Ataupun api yang terlalu kecil Nah bagi yang sedang nonton video Umi Yang belum subscribe dan like Bantu subscribe dan like ya Agar channelnya Umi semakin berkembang Dan bisa memberikan manfaat Bagi banyak orang Terima kasih Nah kalau warna kecoklatannya itu Sudah merata Ini udah mateng Bisa diangkat Jangan lupa ditiriskan dulu Ini tadi saya goreng sekaligus ya Jadi minyaknya saya pakai Emang agak banyak Biar sekaligus aja Karena jumlahnya kan Nggak terlalu banyak Nah teman-teman Ini dia Rolade tahu telurnya Sudah mateng Ini masih anget Sekarang Umi mau cobain dulu Nah ini dia ya Biar lebih nikmat Kita cocol dulu Menggunakan saus Rasanya gurih banget Karena tadi kita menggunakan Tepung bumbu ya Jadi nggak perlu ditambah garam Nggak perlu ditambah kaldu Atau bumbu yang lainnya Ini udah pas banget rasanya Gurih Bagian luarnya tuh renyah ya Karena tadi dibalur Menggunakan telur Bagian dalamnya tetap lembut Tahunya tetap masih kerasa Jangan lupa untuk selalu subscribe Like, komen Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih.